Halo guys, welcome back to Korea Realmeet bersama orang Korea yang medok Oke, Bobo, hari ini aku pengen ngajak Jinet pergi untuk glamping Glamping ini di Korea sekarang umum banget, artinya glamping adalah glamour camping Nah, kalau kita camping kan harus bikin tenda sendiri, metok-metok gitu kan, kayak capek Kalau glamour camping ini, udah disiapkan semuanya, udah dibuat indah, kita tinggal ke sana Kayak hotel, cuma bentuknya tenda yang wah itu namanya glamping Nah, kali ini aku mau ke glamping, tapi kalau ke glamping biasa gak seru tuh Ini aku udah booking, satu tempat glamping, satu setengah jam dari rumahku Disitu, kerennya tuh, dia tuh pulau, terus ada jalan nyambung ke pulau besar gini tuh, ke daratan yang besar yang korea gini Nah, ini jalan cuma buka waktu akhirnya tuh surut Oke, jadi ini aku pagi-pagi udah bangun untuk ngeliat apakah jalannya tertutup Soalnya kalau pagi katanya tertutup, liatannya Wah, bener-bener tenggelam rek Ya, jalan yang bisa dilatih mobil ini tenggelam Kalau pasang, ya gak bisa gitu Nah, ini aku tadi udah booking di SMS Hari ini cuma buka dari jam 9 sampai jam 5 Habis gitu, ketutup jalannya jam 8 sampai jam 5 pagi baru buka lagi Nah, jadi kayaknya ini daripada terlambat, aku harus buru-buru ke sana, ngajak jinet Ya, jadi sebelum jalannya ketutup, aku kayaknya harus cepet-cepet ke sana, biar gak ketutup Dan di situ juga disiapkan bahan-bahan barbecue-nya Jadi ke sana bener-bener kayak camping beneran, terus dibuatkan api Membarangin, terus bisa nonton api gitu Oke, nah kita bakal ke sana, bakal nyantai-nyantai Dan kalau misalnya gak ada covid sih, pastinya Misalnya ini ya, pergi bareng keluarga Ataupun kemarin tuh sebenarnya ulang tahunnya Elsa Tapi karena sekarang covid buruk, kita kayak dilarang kumpul lebih dari 2 orang Nah, jadi yuk, aku sama jinet aja berdua Ya, dan aku sih ngerasa hari spesial itu gak harus pesta besar Selama orang yang kita sayangi, ada bareng dengan kita, bisa kita selamati Nah, kali ini tak tunjukkan gimana caranya ngerayakan hari kecil lebih spesial Oke, langsung kita berangkat ke sana You ready to go? Oke, estimasi 1 jam 35 menit, 73 km ya jalannya Jalan ini kok tamrin ya di sini, kok tamrin Jakarta, pak? Oke, jadi kebetulan pas jinet lapar, ini aku pengen kasih nyoba Kasih tunjuk ini ya, ini Chocopie Oh, kolaborasinya antara Orion dengan Delphi Nah, di Korea Chocopie ini ada beberapa, tapi Orion ini yang asli Soalnya mereka itu pertama kali keluar tahun 1974 Nah, ini mereka kolabor sama Delphi Katanya yang pake Dark Cacao Jadi rasanya lebih dark Lebih mantap, jadi meskipun manis gak terlalu muanis Malah gurihnya coklatnya itu lebih penuh lagi Ini kolaborasi baru? Ya, kamu mau coba? Tunggu, oke Oke, coba coba Oh, kembali ke bawah Tunggu, tau? Tunggu, tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Ter-balik Ter-balik Tunggu, tunggu It's really dark chocolate. Kelihatan lebih lucu tau lah yang dikeluarkan. Okay. Dibanding sama cowok pengen yang Korea suka mirip banget. Cuman bukan dark pie. Lebih bisa dibilang keharuman coklatnya lebih penuh. Nggak, rasa kakaunya. Eh, rasa kokohnya lebih penuh. Oke, jadi ini kayaknya udah nyampe aku. Dan bagian ini loh. Kalau nanti udah pasang, ketutup jalannya kayaknya. Oke, bol-bol. Ini aku berhenti sebentar. Jadi kita udah nyampe, udah deket banget. Nah, depan ini merupakan jalan yang nantinya kalau misalnya pas lagi pasang, ini bakal tenggelam. Kelihatan ya. Jadi ini tempat yang kita tuju. Nah, jalannya di sini kan. Kita di sini. Nah, ini nanti kalau udah jam 8 malam ya kalau hari ini. Katanya air bakal naik. Jadi nggak bisa lewat. Jadi, aksesnya itu cuman bener-bener ada di jam-jam tertentu, oke? Oke, ini kita udah nyampe di tempat yang namanya Glembi. Oke, ini kita udah nyampe. Tempatnya keren banget. Cuman karena ini masih terang. Jadi kelihatannya kurang. Dan juga kalau di Korea musim panas itu mataharinya ini terbenamnya agak telat. Jadi suasananya masih belum kayak yang aku lihat di gambar. Tapi kayaknya bentar lagi. Dan lokasinya kayak gini ya waktu terang. Ada tenda-tenda, ada karavan. Dan di sana ada lampu gitu ya. Jadi ini istilahnya pagi check-in. Wah, tempatnya liatkan kayak gini ya. Ada ayunan, ada hemok. Tempat tiduran gini. Pantes ini banyak banget yang datang ke sini. Ini tempat yang lagi hot banget ini. Di Instagram itu banyak banget yang ngeposting. Dan kalau malam ini lampunya nyala. Wow, keren ya. Oke, udah dapet ruangan. Ternyata kita di Glembi B10. B10. Kayak gini. Nah, jadi ini kita pesan yang tenda. Kita masuk. Nah, jadi ada peningan gini ya. Terus nanti bakar-bakarnya kayaknya di sini. Cuman baru mulai jam 5. Jadi sekitar 1 jam lagi. Dan di sini ada pintu ketika kita buka. Oke, jadi ini kita udah masuk. Maaf ya, ini agak kuning. Soalnya tenda. Dan tenda kan ya gini warnanya. Nah, jadi ketika masuk, di sini ada kasur. Dan ini bersih banget dari ruangannya, sungat. Bersih banget. Kita udah lepas sepatu. Dan diwajibkan untuk lepas sepatu masuk. Nah, terus di sini ada Wi-Fi. Ada TV. Bisa nyata Netflix atau apapun. Terus di sini ada dapur kecil. Nah, aku bawa Cocopie. Delphi Orion. Buat apa? Nanti kita tunjukkan, oke? Nah, terus di sini juga ada kulkas. Habis gitu. Di sini ada AC. Tapi ini bisa AC. Bisa ngelakkan ruangan. Jadi musim dingin, musim panas. Gak masalah. Di sini ada toilet. Wow. Bagus tuh. Nah, lantai duanya. Jadi lantai duanya kayak gini. Bisa titur di sini juga. Dan di sini, ini yang tadi Jinai bilang agak ngeri ya? Is it scary? Ya, iya. I don't think you'll do it. Try. Goh. You roll in. Just roll in. Bye. Ya, ini kayaknya cukup untuk 4 sampai 5 orang. Di bawah 2. Di sini 1 sampai 2 orang. Bahkan di sini juga bisa tidur kayak mau. Tapi agak ada dekatnya. Do you think you can sleep here? No, of course not. Jadi Jinai terus bilang, ini ada lampu. Kayaknya bisa dinyalain. Kayaknya bener juga. Tak cari lampunya ya. Oke, udah nemu follow-follow. Ternyata yang bawah ini. Liatan ya. Oke, follow-follow. Jadi makanannya udah siap. Tapi sebelum kita makan. Sebenarnya aku sama Jinai kesini tuh. Untuk menyelamati sebuah tahap baru. Kayak Jinai ini habis ini bakal mulai S2. Dan aku sendiri habis ini. Memiliki beban lebih banyak. Sebagai seseorang yang punya pasangan. Nah, untuk itu. Kita mau menyelamati. Diri kita sendiri. Pake Cokopay ini. Biasanya. Kalau cara simpel kayak gini. Rauh, Nudu. Mungkin follow-follow pernah liat idol. Idol biasanya mereka kalau ulang tahun. Terus ulang tahun kecil-kecilan. Oh, what do you think? Oh, ya happy banget gitu. Cuman kalau kayak gini kan gak keren loh. Ya memang idol kayak gitu. Memang simpel banget. Dan enak banget. Tapi, coba aja aku sama Jinai bikin weather yang sebagus mungkin. Aku udah nyiapkan beberapa lilin disini. Ada lilin kayak bunga matahari gini. Ada juga lilin yang panjang. Dan juga ada tulisan happy gini. Mari kita lihat. Kita bisa bikin weather yang begini. Jadi ini kekuatannya jenap kayak gini sekarang ya. Ini sih? Uhum. Ini lagi. Oh, wow. Oke, bong-bong. Udah jadi kekuatannya. Jadi ini sebelum nelek. Langsung kita siap dulu. Semoga kalian bersama Jinai. Salam lagi. Ada juga. Tapi sudah ya. Let's drop. One, two, three. Uhum. Enak loh. Jadi misalnya lagi sendiri. Apalagi situasi pop-up ini kan gak boleh ngumpul banyak. Beli aja satu. Ada temen menutup ini. Perdua. Hmm. Hmm. It's melted. It's nice. Hmm. When it's hot. When it's hot and melted, it's nice. Hmm. 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 Oke, jadi tadi aku sama Jinai udah nyobain cara ngerayain pakai cokopai. Jadi buat polo yang pengen nyoba, coba, nek. Apalagi ini udah ada di supermarket Indonesia. Terus ini karena olah bos sama Delphi, coklatnya agak beda sama punya korea. Bukan berarti gak enak. Lebih enak. Sungguh. Nah, terus Jinai katanya pengen nyoba, makan ini dengan cara lebih kreatif. Lihat. Oke. Jadi tadi perawal mula, waktu di mobil kan dingin toh ruangannya. Nah, kan itu lebih crunchy gitu. Sedangkan kalau di sini, karena coklatnya agak panas itu dia bilang agak lele. Terus bilang, oh, coba dipanasi sih katanya. Oh, ya. I think it'll be nice. Cause inside got marshmallow too. Oh, ya. Bener katanya. Kan dalemnya ada marshmallow juga. Try first. Hmm. Nice. Yeah. You get what I mean? Hmm. But it's hot, it's nice. Hmm. It's nicer hot, right? Hmm. 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 Wah. Oh, baru perangannya pak gina. Tapi enak banget. Coba sekali lagi. Wah, enak. Wow. Aku sama sekali gak juga. Tapi wah, enak. Enggak. Ini suatu kreativitas yang mendadak banget. Kita belum makan daging badal. Tapi udah makanin. Cokopay-nya ini. Cause it will melt. And then the chocolate will... Even the marshmallow also. Oh, my chocolate. Okay. Oh, tapi marshmallow-nya jadi kenyal. Oh. Okay. Try. Hmm. I'm just try. Marshmallow is soft and hot. Wah. Ini gak pernah jauh bahas sebelumnya di Korea. Ini coba aneh di rumah. Hmm. Api kecil asya. Oke, pokoknya jadi... Hmm. Ini bakal kita habiskan nanti. Habis makan malam. Jadi kita tak makan malam dulu. Api kecil. Oke? Oke. Jadi ini... Yang satu ini kayaknya udah mulai matang. Coba tak potong sih. Oke. Oke. Dikit lagi. Oke. Sebelum kasih sinet. Memastikan ini aman ya. Kita kasih garam sedikit. Coba ya. Hmm. Nice. Besok. Sam, oke. Caranya sam gini ya. Bukan. Daging. Kasih samjang sedikit. Terus taruh di sawi. Iya, saosnya boleh tambah. Tambahkan toang putih barusan. Tambah sedikit cabai. Koang kombai. Tidak boleh. Ini tersalah sih. Gak ada salah, gak ada bener. Mau dikurangi, mau ditambahin boleh. Bisius. No, it's your one. Pantez kok jeluponi cabai. I cannot eat so many. Let's see. Tunggu mas shot of the fish. Hmm. Good. Hmm. Jakingnya lembut. Dan kan sayurnya crunchy. Tunggu mas. Tunggu mas. Hmm. Nice. Hmm. 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 Entah karena makan di luar atau gimana. Enak banget. Dan sayang banget kalau misalnya gak covid gitu, bisa bareng-bareng sama keluarga, bisa ngajak Elsa gitu ya. Cuman, situasi covid sekarang cuma bisa kumpul dua orang. Kalau ini saya sedih karena gak bisa kumpul, cuma sedih aku. Hmm. Sedih aku. Hmm, sedihnya. Oke, dagingnya habis. Dan kebetulan tempat ini dagingnya unlimited. Jadi aku mau pergi ngambil lagi, oke? Tak pergi ngambil, terus ayurnya suka udah nambah kita. Dan Cineet katanya mau masak mie biar ada kuahnya, oke? Oke, ini aku lagi bakar daging ini dan juga udah bawa tiga lapis lagi. Heheheheheheh. Wah, isn't it spicy? Ah. Ah, panas sih. Ini udah jam tujuh loh ya, padahal. Tapi karena musim panas, masih terorang kelihatan sih. Oke, jadi ini tak tunjukkan sedikit. Kalau di villa atau penghinapan kayak gini, biasanya kita pisahkan sampah makanannya sendiri. Semua peralatan makanan, suruh taruh sini. Terus tadi, pampannya taruh situ. Jadi cara muangnya gitu, untungnya gak disuruh nyuci. Tidak disuruh kembalikan. Dan mungkin takutnya nyuci-nya gak bersih atau setengah-setengah gitu kayaknya. Huh. Oke, udah beres. Sudah beres, udah bersih, udah semuanya udah tak buang. Sekarang waktunya masuk ke ruang berhasil lagi. Kita masuk. Pohwanes. Huh. Oke, udah mandi. Tripodku dibuat. Gantung jeans ternyata sama Jeanette ini. Dan anaknya udah mau tidur. Lama. Sampai katanya. Ya, jadi. Hari ini kayak gitu. Mungkin follow-follow bisa ngeliat glamping di Korea kayak apa. Dan juga mungkin buat follow-follow yang tadi udah menikmati konten bersama. Dan mungkin buat follow-follow yang tadi menikmati banget. Ngeliat aku sama Jeanette. Pelakuan perayaan menggunakan Cokopay. Jangan lupa, Rek, dicari Cokopay, Delphi, Orion. Udah bisa dicari di supermarket di Indonesia. Oke. Oke, jadi ini aku pagi-pagi udah bangun untuk ngeliat apakah jalannya tertutup. Soalnya kalau pagi katanya tertutup. Keliatannya. Wah. Bener-bener tenggelam, Rek. Ya, jalan yang bisa dilewati mobil ini tenggelam. Dan baru bisa dilewati nanti katanya. Oke, ini udah jam 9.30. Seharusnya 9.50 baru buka. Tapi jalannya udah mulai keliatan. Barusan ada kayak pertugasnya yang jalan. Oh, jalannya udah keliatan dibanding tadi jauh lebih. Nah, tadi kan aku ambil video dari sana ya. Nah, jalannya udah keliatan. Kita tunggu. Tunggu. Ya, jalannya udah lumayan keliatan. Tunggu. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati